Sudah bergabung bersama kami pada diskusi hari ini, langsung saja kita akan membahas berkaitan dengan kondisi pergerakan harga gula dan juga stoknya di pasaran seperti apa. Mungkin dari pantauan Mbak Panas sendiri seperti apa, Pak Maino? Baik, terima kasih sebetulnya selamat siang Pak Rwe, Pak Pro, jadi Bapak Jumat yang menghormati. Jadi kami laporkan bahwa pantauan harga gula memang semenjak awal tahun sebenarnya kita trennya naik terus dan hari ini atau di Mei rata-rata sudah 18.000, sekarang nasional ya 18.000 sekian dan kalau di Procaw mungkin masih kisah 17.700 per kilo. Ini tentu sudah di atas aturan pemerintah di mana kami dari Badan Puan Nasional sudah menerbitkan relaksasi di tingkat konsumen yang kita tetapkan sebesar 17.500 dan 18.500 untuk di wilayah TKTB. Jadi memang ini menjadi perhatian kita bersama, cukup banyak catatan seperti yang tadi disampaikan. Tentu ada jeda waktu kosong Januari sampai Mei, katakanlah yang memang diisi menggunakan stok awal tahun atau importasi. Ini salah satu importasi yang memang mesti menjadi kendaraan kita bersama, salah satunya mobilisasinya mungkin yang memang maksimal. Mungkin seperti itu Pak. Oke, oke baik. Nah kemudian saya akan ke dari sudut pandang BRIN terlebih dahulu begitu ya, seperti apa Anda melihat berkaitan dengan kondisi pasokan dari gula saat ini, kemudian juga pergerakan harganya. Pak Rizal apalagi juga dengan kenaikan harga gula ini kan sebetulnya pemerintah juga mendorong kembali begitu untuk program suasembada gula seperti apa? Terima kasih Mbak Ifa. Jadi kita melihat secara umum ya, bahwa memang saat ini harga gula secara internasional mengalami peningkatan. Kalau kita lihat dari indeks harga yang dikeluarkan oleh FAO, untuk harga gula mengalami peningkatan lebih 41% selama setahun terakhir. Ini memang kondisi yang harus kita hadapi bersama. Dan di dalam negeri saya pikir saat ini kan memang dari siklus produksi memang belum mulai giling ya, karena siklus Januari sampai April ini belum mulai kegiatan giling, sehingga memang pasokan dari dalam negeri juga terbatas. Apalagi di akhir tahun 2023 kemarin, kita mengalami El Nino yang kita khawatirkan juga akan mengurangi produksi gula di dalam negeri. Dan kami melihat hal-hal semacam inilah yang menyebabkan harga gula secara nasional saat ini tinggi, dan beberapa kebijakan relaksasi sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi kondisi ini. Seperti itu Mbak Ifa. Oke, baik. Saya akan langsung ke Pak Roy. Tadi kita sudah simak sebelumnya informasinya bahwa di satu sisi memang dari para penjual melakukan pembatasan pembelian. Ini bukan karena stoknya yang langka, tetapi untuk menghindari kemudian gula ini dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Tapi kondisinya sebetulnya seperti apa di pasaran Pak Roy berkaitan dengan pasokan ataupun juga dari kondisi gula ini sendiri? Ya, terima kasih. Kepala Badan Pangan Nasional yang dengan timnya yang luar biasa terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kami pelaku usaha retail modern. Jadi yang terjadi saat ini memang kita ketahui bahwa retail modern adalah penjaga kestabilan harga, penjaga inflasi bahkan kalau kita sebut seperti demikian, karena kami, retail modern, kita selalu bersiap dan selalu mengedepankan regulasi. Jadi peraturan atau pengaturan yang sudah diatur oleh pemerintah, misalnya harga eceran tertinggi, kalau beras mungkin, tapi kalau gula kita sebut sebagai harga acuan, yang berdasarkan relaksasi dari tanggal 5 kemarin, April sampai dengan 31, ya, 5 Mei sampai 31 Mei ini. Nah, kami jalankan dengan harga demikian. Nah, memang harga juga kita ketahui di global itu memang meningkat. Oleh karena kita masih berusaha untuk tetap menjaga harga ini, agar tidak fluktuasi tinggi, ya. Dan kita mengadakan penjualan dengan, bukan membatasi sebenarnya, lebih kepada pemerataan sebenarnya, karena yang belanja ke retail modern adalah konsumen rumah tangga, bukan pedagang, bukan yang membeli kemudian menjualnya lagi, kecuali grosiran, ya, atau wholesaler. Jadi yang datang ke minimarket, supermarket adalah konsumen, sehingga konsumen tentunya terbatas untuk pemakaian gulanya, kan, dalam satu bulan rumah tangga, ya, itu sangat terbatas sekali, bukannya harus dalam jumlah besar. Sehingga kita membatasi maksudnya supaya target konsumennya jelas, yang membeli adalah konsumen, pemakai. Kemudian yang kedua, supaya juga tidak diambil atau dibeli oleh pihak spekulan, yang memang seringkali memanfaatkan situasi atau kondisi. Jadi dua hal itulah sebenarnya yang kita jaga saat ini di retail modern. Oke, baik Pak Roy. Tadi kan kita sudah mendengarkan juga seperti apa, sebetulnya dari Bapak Nas, begitu ya upaya untuk menstabilisasi harga gula, kemudian juga dari Pak Rizal juga tadi sudah disampaikan, begitu ya konsern-konsernya seperti apa. Nah, kemudian dari sisi pelaku usaha sendiri di retail modern, tadi Anda juga menyampaikan bahwa Anda berada di garda terdepan, begitu ya untuk pasokan ataupun juga untuk kebutuhan masyarakat, terutama juga dari kebutuhan pokok seperti gula, begitu. Konsen yang dirasakan, dikhawatirkan oleh para pengusaha saat ini seperti apa, utamanya juga di tengah pergerakan harga gula yang terus merangkak naik. Bagaimana Pak Roy? Ya, tentunya kami terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan Bapak Nas, Pak Maino, dan Pak Arief Prasetyo, untuk hal-hal yang kita sebut sebagai kontingensi atau mitigasi terhadap situasi dan kondisi. Kita tahu bahwa seperti sekarang ini, El Nino sudah pada penghujung ya, akhir-akhir daripada El Nino. Tapi kita akan masuk lagi dengan badai yang baru lagi, yang namanya Lanina. Dan saat kita pergeseran, ya climate change ya, ini akibat perubahan iklim tentunya, tentu akan berdampak juga dengan produksi. Tadi Pak Risa sudah katakan bahwa memang penggilingan gula itu, ya kemungkinan besar baru akan mulai akhir bulan ini, Mei atau awal Juni, ya Juni, Juli, Agustus, 3 bulan ke depan mungkin. Jadi lebih kurang per bulan yang kami dengar sekitar 250 ribu ton, jadi akan ada produksi hampir 750 ribu atau 1 juta ton. Tetapi kekurangannya tentu harus diimpor. Nah diimpor ketika harga mahal, nah ini kaitan dengan subsidi. Oleh karena perlu ada kontingensi atau mitigasi. Dalam hal produksi, ini harus kita pikirkan bagaimana pemanfaatkan teknologi pangan untuk memproduksi situasi kondisi badai yang belum tentu selesai saat ini, setelah El Nino akan ada badai lain lagi. Kemudian yang kedua juga memitigasi gerakan untuk juga konsumsi gulanya itu bisa lebih teraras, masyarakat tidak berlebihan, karena memang ini masalah pasokan, masalah produksi sebenarnya yang terjadi. Sehingga harga ikut fluktuasi. Jadi ini adalah bagian yang perlu bersama-sama pelaku usaha, pemerintah, akademisi, komunitas untuk kita melakukan langkah-langkah mitigasi dari situasi kondisi satu. Oke, baik. Nanti untuk berkaitan dengan produksi, saya akan tanyakan ke Pak Edital, tapi sebelumnya saya ke Pak Mayunotor lebih dahulu. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Roy, termasuk adalah seperti apa tentunya dari pemerintah ini bisa mengatur. Apalagi tadi ketika harga gula juga tengah tinggi-tingginya, tadi juga kan memang harus dilakukan strategi, salah satunya adalah impor. Tapi urgensinya di tahun 2024 ini, setelah berbagai challenge, berbagai tantangan juga kita rasakan, setelah El Nino, kemudian ada Lanina juga. Nah, mitigasinya dan mungkin prediksinya untuk kebutuhan impor sendiri akan seperti apa? Pak Mayno. Hai, Mbak Iva, tadi mungkin sebelum ke impor, coba saya menyampaikan dulu di awal bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah. Ini kita mempertimbangkan hulu hilir. Selain relaksasi di hilir, sebelum disampaikan juga oleh Pak Roy, dan kami juga terima kasih Pak Roy dengan jaringannya selalu komunikasi dengan kami. Kami juga pemerintah memberikan relaksasi di tingkat produksi, di tingkat dulu, Mbak Iva. Jadi, kenaikan tadi, kata kalian itu bukan semata-mata karena kesesiaan, tapi memang karena ini untuk produksi, banyak mengalami perubahan, bikin pupuknya, tenaga kerjanya, dan semuanya. Dan kita juga memperhatikan petani, agar petani bisa mendapatkan marginal di olahnya lebih baik. Kita berikan relaksasi yang sebetulnya perbandahan 17-2023, kita mengatur harga asuan buda di petani Rp12.500, Nah, kemarin relaksasi pemerintah menerbitkan sebesar Rp14.500. Ini juga salah satu keperbiayaan pemerintah kepada petani, agar petani tak bersemangat dalam bertanam, dan tentunya, kalau di produksi yang ada perubahan, tentu di hilir atau di konsum juga menyesuaikan, tadi disampaikan, kita berikan relaksasi di Rp15.500. Nah, Pak Iva dan seluruh wisat, tentunya, banyak pembicara-bicara yang tadi, kita tahu kita mesti membutuhkan importasi, mesti kekurangan produksi dalam negeri, sehingga tentu ada importasi yang terukur dan terbatas tentunya. Tahun 2024, kita rencanakan, atau kita jemput skala pemerintah, sekitar 700.000 ton, ya, setara gula, yang tentunya ini secara bertahap harapan kita di 4 bulan awal atau 5 bulan awal ini memang sudah bisa musuh, dan nanti di sebagian, di akhir tahun, di November-Deseber. Nah, memang ini juga salah satu kendala, memang belum semua teman-teman importer ini bisa memaksimalkan dalam proses pemasukannya, tapi tentu kita dorong dari pemerintah, tentang teman-teman BUMN, ataupun pelaku yang lain, agar bisa maksimal harapan kami, ini bisa segera mengisi pasar. Nah, pantauan kami dalam satu minggu terakhir, sudah melihat ada beberapa agrakan, ataupun peningkatan pemasukan, maupun distribusi ke masyarakat, harapan ini bisa juga mengisi ruang-ruang tadi, yang mungkin sebagian belajar mengalami kekurangan. Demikian. Oke, bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.